Pemirsa rempah-rempah seperti jahe, kunyit, daun serai, dan temulawak menjadi bahan penelitian untuk membuat antivirus penangkal virus corona oleh Prof. Nidam Foundation. Untuk membuktikan kemampuan antivirus kurkumin menangkal virus corona, Hairul Anwar Nidam masih harus melewati berbagai penelitian. Rempah-rempah seperti jahe, kunyit, daun serai, dan temulawak menjadi bahan penelitian untuk membuat antivirus penangkal virus corona. Sejumlah peneliti dari Prof. Nidam Foundation menguji coba ramuan rempah-rempah penangkal virus corona pada 30 ekor binatang ferret atau hewan mamalia. Pertama, menginjeksikan ramuan rempah-rempah tompon-pon ke ferret terus-menerus. Kedua, menginjeksi virus gana sejenis corona lalu beberapa saat setelahnya ferret disuntik virus. Dan formula terakhir menyentikan rempah-rempah tompon-pon dan virus secara bersamaan ke dalam tubuh ferret. Masa inkubasi formula ini efektif maksimal 18 hari. Virus corona disebut memiliki kemiripan genetik dengan virus hepatitis C dan flu burung H5N1. Dengan mengkonsumsi empon-pon setiap hari, diharapkan mampu mencegah beragam penyakit maupun virus. Masyarakat siap sedia, artinya bisa mengantisipasi kalau ada corona ini minimal dari kurkumin yang ada. Kemudian dari jahe itu dengan perhangat dari tubuh, maka kondisi tubuh bisa dijaga agar selalu sehat. Demikian juga selain. Jadi dari komponen yang semua yang satu itu bisa diadikan alternatif untuk mengatasi corona. Jadi masyarakat punya bahan untuk menghadapi. Untuk membuktikan kemampuan antivirus kurkumin menangkal virus corona, Hairul Anwar Nidom masih harus melewati berbagai penelitian. Meski hingga kini pihaknya masih belum meminta maupun menerima sampel virus corona dari Balikbangkes, Kemenkes RI. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.